Intro Kembali lagi bersama M. Home Service Channel Kali ini saya berkesempatan untuk menerangkan beberapa komponen yang ada di kompor portable dan fungsinya Tepatnya ada 6 komponen yang ada di dalam kompor portable Yang pertama adalah bodi, teman-teman Bodi kompor portable Umumnya yang sangat ringan ya, karena memang didesain sesimple mungkin Ringan dan kecil Yang kedua adalah tetakan Tetakan yang gunanya untuk menatak atau menahan area untuk memasak Setelah itu ada yang ketiga, tungku pembakaran Di sini gas akan masuk dan terjadi pembakaran di area sini Setelah itu yang keempat adalah pemantik Adalah pemicu, terjadi aliran listrik untuk merangsang pembakaran Dan ini adalah keramik pemantiknya ya Yang kelima adalah pengunci Bagian pengunci gas ya Tadinya saya akan lepas tapi tidak bisa karena jenis kompor yang ini tidak bisa dilepas Ada yang memakai baut, ada juga yang patent seperti ini ya Pengunci gas kompor portable Gunanya untuk menekan gas dan menguncinya Agar gas keluar dengan stabil Dan yang terakhir adalah yang kelima Mesin utama kompor gas portable atau valet Plus dengan as pemutar kompornya ya Tombolnya Bentuknya seperti ini teman-teman Jadi cara kerja sederhananya Ketika kita tempatkan gas ini di sini Dengan posisi yang tepat Yang ada coak ini ya Lalu kita kunci, kita dorong Tekan pengunci itu ke bawah Kemudian mengunci Setelah mengunci artinya posisi gas sudah ada di dalam mesin valve ini Tapi belum sepenuhnya bekerja Karena knop belum diputar Setelah knop diputar Bagian sini bersentuhan dengan korek pemantik Setelah korek pemantik tersentuh Maka akan terjadi pembakaran atau percikan listrik Daya listrik sederhana ya maksudnya Di bagian sini Yang dieksekusi oleh jarum pemantik dari keramik sini Sebelum jarum pemantik ini bekerja Gas itu terlebih dahulu mengalir Gas dulu yang mengalir Kemudian disusul dengan percikan di sini Maka terjadilah pembakaran di area sini Mungkin itu saja prinsip kerja kompor portable sederhana ini Dan mesin valve ini Saya sarankan untuk membeli yang ada Sambungan ke gas LPG Tapi untuk sekarang umumnya sudah terpasang ya Yang model-model lama ini tidak ada penyambung seperti ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Mudah-mudahan bermanfaat Dan tonton juga video-video lain yang ada di channel ini Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat Dan tetaplah semangat kyselam